Hai, inilah aku, seorang anak yatim piatu yang hidup sederhana. Beginilah kisah hidupku. Aku harus berjualan masker demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di masa pandemi ini. Semoga masker yang kujual segera habis hari ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Mending berhenti deh jualan masker. Mending berhenti deh jualan masker. Terima kasih telah menonton. Untuk hari ini mungkin merupakan hari sialku. Aku bertemu dengan dua orang preman. Semua uang hasil penjualan masker hari itu pun hanya tinggal bersisa uang recehan. Tetapi walau bagaimanapun juga kita harus tetap bersabar menghadapi segala cobaan yang diberikan. Semua uang recehan itu pun hanya bisa untuk kebelikan satu porsi nasi putih. Di saat perjalananku pulang menuju rumah, aku berpapasan dengan pengemis yang tampaknya belum makan selama berhari-hari. Dari lupa hatiku sebenarnya aku ingin memberikannya nasi putih ini. Tapi aku pun mengalihkan pandangan dan meneruskan perjalananku ke rumah. Namun ternyata aku tidak tega melihat pengemis itu kelaparan. Aku pun pulang tanpa membawa uang dan makanan. Karena aku sudah tak memiliki uang sama sekali, keesokan harinya aku pun berjualan dengan perut kosong. Alhamdulillah. Masker yang aku jual hari ini laris, jauh melebihi hari-hari sebelumnya. Mungkin ini semua sebab dari apa yang kita perbuat sehari-hari. Apa yang kita perbuat setiap hari. Baik itu berupa kebaikan ataupun keburukan. Pasti Tuhan akan membalas itu semua. Di saat aku sedang berjalan pulang, aku melihat preman yang waktu itu sedang terjatuh dari motor. Aku tanpa pikir panjang langsung membantu kedua preman itu. Walau mereka telah jahat kepadaku. Akhirnya, setelah semua yang telah kulalui, aku dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa semiskin apapun diriku, sebanyak apapun orang yang mencaciku, sebanyak apapun orang-orang yang jahat kepadaku, tidak berarti kita harus kembali jahat kepadanya. Kita harus membalas kejahatan seseorang dengan kebaikan yang kita miliki. Pasti ini semua adalah balasan dari Tuhan. Semua kebaikan yang telah kita lakukan dengan tulus tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Percayalah, Tuhan akan membalas semua kebaikan yang telah kita perbuat. Sekarang, aku memiliki dua orang teman yang siap membantuku di saat aku sedang berjualan masker. Jika aku tidak membantu mereka di saat itu, mungkin saat ini aku masih bermusuhan dengan mereka. Mungkin ini semua sebab dari apa yang kita perbuat sehari-hari. Apa yang kita perbuat setiap hari, baik itu berupa kebaikan ataupun keburukan. Pasti Tuhan akan membalas itu semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 1,2,3. ada pengemis ya ini, dua pengemis dua, tega gimana lagi? behind the scene Wuuhhh wuuuuuuuh wuuh wuuuh 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 Terima kasih.